Pemirsa jemaah haji tertua Indonesia Harun bin Senar yang berusia 119 tahun telah tiba di Arab Saudi pada Jumat Dinihari. Mbah Harun tergabung dalam kloter sub-6 bersama 449 jemaah lainnya. Harun bin Senar atau Mbah Harun berusia 119 tahun merupakan jemaah haji tertua Indonesia. Meskipun menempuh perjalanan jauh dari tanah air ke tanah suci, namun Mbah Harun dalam kondisi sehat dan stabil. Mbah Harun masih bisa menjawab pertanyaan petugas dengan baik. Bahkan ketika ditanya perihal kesehatannya, Mbah Harun langsung berdiri dan menunjukkan kalau dirinya masih kuat untuk berjalan. Mbah Harun mendaftar haji pada 2017 dan seharusnya berangkat pada 2046. Namun Mbah Harun masuk dalam kuota prioritas lansia. Untuk melunasi biaya haji, Mbah Harun menjual tanah miliknya. Seperti diketahui, Mbah Harun adalah satu di antara 67.000 jemaah haji kategori lansia yang diterbangkan ke tanah suci dari kloter 6 Embarkasi, Surabaya. Terima kasih telah menonton!